Setiap kali musim hujan datang, kita akan mempersiapkan diri untuk menghadapinya, terutama kesehatan. Ketika ada situasi di mana kepala kita terkena air hujan, kita akan mulai sakit kepala setelahnya. Ini bukan pusing, ini adalah sakit kepala. Jika tidak mau sakit kepala, kita harus berhati-hati. Hindari kepala dengan air hujan yang turun. Pernahkah kalian bertanya-tanya apakah penyebabnya benar-benar ada atau hanya kesalahpahaman kita? Mari kita pahami pengaruh air hujan terhadap kesehatan seseorang. Check this out. Kami sepakat jika fenomena hujan merupakan salah satu unosur penting keseimbangan alam yang layak disebut sebagai berkah tak terhingga bagi semua umat manusia. Sehingga ada pepatah yang mengatakan hujan membawa berkah. Tapi pada saat yang sama, kita juga perlu menyadari jika hujan juga membawa berbagai macam bahaya yang tidak terlihat. Kami yakin banyak dari kalian pernah mengalami sakit kepala ketika cuaca berubah. Saat cuaca sepertinya ingin hujan. Apakah ada penjelasan di balik kejadian itu? Atau itu semua hanya asumsi kita saja? Ternyata ada penjelasannya. Perubahan cuaca bisa menyebabkan orang merasakan sakit kepala akibat perubahan tekanan barometrik atau tekanan atmosfer yang terjadi. Padahal kita sering dihadapkan pada tekanan itu. Tetapi perubahan yang terjadi tidak terasa karena tubuh kita mampu beradaptasi dengan cepat dalam situasi yang tidak ekstrim. Tetapi pada situasi yang ekstrim di mana tekanan barometrik turun seperti kita sedang duduk di ketinggian puncak gunung atau tekanan barometrik naik ketika kita berada di laut. Perubahan semacam ini bisa menyebabkan siapa saja yang tidak tahan akan kehilangan kesadaran. Dan itu dalam kasus yang ekstrim. Contoh perubahan barometrik yang sering terjadi pada kita adalah perubahan tekanan telinga ketika kita melewati area yang tinggi di dalam kendaraan. Sehingga terasa seperti tertutup. Ketika kita menguap atau menelan ludah, tekanan udara yang terkumpul akan terdorong keluar. Mampu menyeimbangkan kembali tekanan dalam tubuh kita. Setiap perubahan cuaca seperti langit mendung, peningkatan kelembapan, guntur, dan perubahan suhu bisa memiliki efek yang sama pada tekanan barometrik di lingkungan. Perubahan yang terjadi mempengaruhi tubuh kita dalam tiga cara. Sakit kepala, nyari pada persendian, dan mengacaukan tekanan darah kita. Sebuah studi yang dilakukan di Jepang pada tahun 2015 menemukan jika penurunan tekanan barometrik menyebabkan pembuluh darah di otak kita melebar. Mempercepat sekresi serotonin untuk membantu mengontrol pembukaan pembuluh darah. Efek dari serotonin yang tinggi sebagai akibat dari proses itu adalah alasan mengapa banyak orang mengalami sakit kepala ketika cuaca buruk. Kami pribadi kurang terkesan dengan perubahan barometrik itu. Tapi banyak orang lain yang melaporkan jika ketika cuaca mulai mendung, bahkan jika ada tanda akan hujan, mereka mulai merasakan sakit kepala. Air hujan memiliki sifat yang lebih dingin jika dibandingkan dengan lingkungannya. Ketika tetesan air hujan mengenai tubuh, terutama kepala, tubuh kita akan mulai bereaksi untuk menyeimbangkan kembali suhu tubuh. Pertarungan antara tubuh kita yang berusaha melawan penurunan suhu dengan dinginnya air hujan, menjadi alasan utama mengapa banyak orang akan mengalami sakit kepala jika terkena air hujan. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk memperbaiki fenomena ini. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Universitas Cardiff pada tahun 2005, ditemukan jika cuaca yang lebih dingin dari biasanya tidak hanya dapat menyebabkan sakit kepala, tetapi juga akan menyebabkan lebih banyak orang terserang flu. Sebuah stadia yang lebih besar yang melibatkan 7.000 peserta di Boston, Amerika Serikat, menemukan hubungan yang jelas antara perubahan suhu dan serangan sakit kepala pada seseorang. Tidak masalah jika suhu naik atau turun. Artinya, beberapa orang bisa sakit kepala ketika cuaca mendung. Beberapa orang ketika kedinginan akan merasakan sakit dan beberapa orang yang lainnya akan merasakan sakit ketika suhu panas. Ada juga orang ketika hujan turun, kepalanya berdenyut-denyut. Jika kalian pekat terhadap air hujan di kepala kalian, yang perlu kalian lakukan setelah itu adalah mandi air hangat sesegera mungkin. Tindakan ini membantu untuk menenangkan sistem alami tubuh kita kembali normal dan sakit kepala bisa meredah. Jika kalian masih merasa kedinginan, pakailah selimut, minumlah secangkir teh, dan istirahatkan diri kalian. Kalau masih belum redah, minum obat sakit kepala. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.